Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita sekalian Salam umuswa sejahtu Namo Buddhaya Salam kebajikan Salam presisi Makan-akan media yang Saya hormati dan saya cintai Kita kembali bertemu Untuk menyampaikan update Situasi kapitmas Seperti biasa yang pertama saya sampaikan Tentang Situasi kapitmas Halian Secara umum Tren gangguan kapitmas Mengalami kenaikan Sebanyak 552 kejadian Atau meningkat 183,39% Yaitu Di hari minggu Tanggal 2 Januari Sebanyak 301 kejadian Sedangkan Besoknya Untuk tren kejahatan Secara kuantitas Mengalami kenaikan Sebanyak 549 kasus Atau Atau 195% Hari minggu Ada 281 Sedangkan Seminnya Ada 830 Dengan rincian Kejahatan konvensional 755 kasus Kemudian Kejahatan Trans Nasional 65 kasus Dan Kasus terhadap Kekayaan negara Ada 10 Kasus Kemudian Update kedua Yang akan saya sampaikan Adalah Proses Pengembangan Kasus Kasus BS Dan TR Yang penyidikannya Dilakukan di Polda Jawa Barat Proses ini Seperti kita ketahui Berdasarkan LP Yang dilaporkan Di Polda Metro Jaya Pada tanggal 17 Desember 2021 yang lalu Kemudian Dilipahkan ke Polda Jawa Barat Kenapa dipindahkan ke Polda Jawa Barat Mengingat Tempat kejadian Tempat kejadian perkara Dan saksi-saksi Ada di wilayah Hukum Polda Jawa Barat Laporan polisi tersebut Supaya jelas Terkait dengan Menyebarkan Berita Atau Pemberitaan Bohong Dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Di kalangan masyarakat Kelaburan polisinya Sebagaimana Diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Dan pasal Dan pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Dijuntuhkan Pasal 55 KUHP Dan pasal 45 Ayat 2 Junto pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Junto Pasal 55 KUHP Jadi kalau bicara Koronologi singkat Adanya Laporan polisi Tentang Kegiatan Cerama Saudara PS Pada Tanah 11 Desember 2021 Di Marga Asih Kabupaten Bandung Berkaitan Dengan Ucapan Saudara PS Cerama Yang Mengandung Berita Bohong Kemudian Di Upload Oleh Saudara TR Jadi yang mengupload Adalah Saudara TR Kedalam Satu akun Youtube Dan selanjutnya Disebarkan Atau Ditransmisikan Sehingga Viral Di Media Sosial Kami Sampaikan Tahapan Penyidikan Penyidik telah Memeriksa Melakukan Pemeriksaan Terhadap 33 Orang Saksi Dan 19 Orang Saksi Hari Jadi secara Semuruhan Total 52 Orang Serta Penyidik telah Melakukan Penyitaan Terhadap Beberapa Barang Bukti Sebanyak 12 Item Atas Dasar Penyidik Bolda Jabar Melakukan Pemeriksaan Sebagai Saksi Dan setelah Dilakukan Pemeriksaan Dari Fakta-fakta Hasil Pemeriksaan Dan hasil Penyidikan Kemudian Dilakukan Gelar Perkara Oleh Penyidik Maka Penyidik Setidak-tidaknya Telah Mendapatkan Dua Alat Bukti Yang Sah Sesuai Pasal 184 Kuhak Dengan Dibukung Dengan Barang Bukti Yang Dapat Dijadikan Dasar Untuk Menetapkan Seseorang Menjadi Tersangka Maka Penyidik Telah Meningkatkan Status BS Dan TN Dari Saksi Menjadi Tersangka Oleh Sebab Itu Untuk Kementingan Penyidikan Perkara Dimaksud Terhadap Saudara BS Dan TR Penyidik Melakukan Penangkapan Dan Dilanjutkan Penahanan Berdasarkan Alasan Subjektif Dan Alasan Objektif Alasan Subjektifnya Adalah Penyidik Mengkhawatirkan BS Dan TR Mengulangi Tidak Pidara Dan Menghilangkan Barang Bukti Sedangkan Alasan Objektifnya Adalah Ancaman Hukuman Terhadap Pasal Yang Disangkakan Kepada Kedua Tersangka Di atas 5 tahun Jadi ada Dua alasan Yang pertama Alasan Subjektif Yang kedua Alasan Objektif Kemudian Yang ketiga Adalah Berkait dengan Operasi Nemangkawi Jadi benar bahwa Operasi Nemangkawi Diperpanjang Sampai Tanggal 25 Januari 2022 Karena Tahun ini Akan Dilaksanakan Operasi Dengan CB Atau Cara Bertindak Dan Target Operasi Di Wilayah Yang Berbeda Saat Ini Satgas Sedang Melakukan Persiapan Dengan Operasi Yang Mana Nanti Lebih Melakukan Pendekatan Terhadap Kesejahteraan Tentunya Dengan Harapan Agar Tidak Lagi Ada Torban Torban Kerasan Kemudian Yang Kempat Kami Sampaikan Tentang Terjadinya Kontak Tembak Antara Personel Satgas Operasi Madaguraya Dengan Kelompok Teroris MPT Di Khusus Kejadian Terjadi Hari Selasa Tanggal 4 Januari 2022 Jam 10.00 Waktu Setempat Di TKP Lokasi Pendungan Desa Dolahu Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Motong Provinsi Sulawesi Penang Akibat Terjadinya Akibat Dari Kontak Tembak Senjata Tersebut Satu DPU Atas Nama AG Alias AB Alias B Meninggal Gulia Saya ulangi Akibat Kontak Tembak Tersebut Salah Satu DPU Atas Nama AG Alias AP Alias B Meninggal Dunia Saat Ini Sedang Dalam Proses Evakuasi Daripada Jenasa Satu DPU Tersebut Kemudian Yang terakhir Terkait dengan Update Kasus Tergelamnya Kapal Yang Menakut PMI Di Perairan Johor Baru Malaysia Pengembangan Penyidikan Kasus Tenggelamnya Kapal Yang TKI Atau Pekerja Migran Indonesia Di Perairan Johor Baru Yang Kejadiannya Tanggal 15 Desember 2021 Yang Lalu Direkturat Kriminal Umum Polda Kepri Pelaku Tim Subsagas Gakum Operasi Misi Kemanusiaan Internasional Poli Telah Melamankan Kembali Pelaku Atas Nama S Alias AC Di Mana Peran Pelaku Tersebut Adalah Penyedia Atau Pemilik Kapal Yang Mengangkut TKI Atau Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Dari Indonesia Ke Johor Baru Malaysia Kemudian Dia juga Sebagai Pemilik Lokasi Pemberangkatan Maksudnya Sebelum Diberangkatkan Dia Dikumpulkan Di Suatu Titik Dulu Sebelum Diberangkatkan Menggunakan Kapal Tersebut Kemudian Yang bersangkutan Juga Sebagai Pemilik Penampungan PMI Ilegal Di Sungai Jentong Tanjung Kuban Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Pasal Yang Disangkakan Kepada Tersangka Pasal 4 Pasal 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Perdagangan Orang Juga Pasal 81 Dan Pasal 83 Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Juga Juga dijerat Pasal 3 Junto Pasal 4 Undang-Undang 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Kuat Korang Korang Bukti Yang Juga Diamankan Satu Rangkap Printout Rekening Koran Atas Nama Tersangka Kemudian Saksi-saksi Yang Diperiksa Terkait Dengan Kasus Ini Ada 6 Saksi Dan Selanjutnya Penyidik Masih Melakukan Pengembangan Terhadap Kemungkinan Adanya Pelaku-pelaku Lain Mungkin Sementara itu Dari Mahal Yang Kami Sampaikan Kepada Rekan-rekan Media